Oke guys, selamat datang kembali ya channel gue Gue pengen bikin video plus dan minusnya dari IE Tactical ya Oke, jadi selama 1 minggu kurang lebih ya Gue udah nyobain IE Tactical ini di masa CBT atau Close Beta Oke, pertama-tama soal sistem trade ya atau pasif Nah, disini untuk sistem trade atau pasif itu Ya, disini ya Kalau di CTDT kita kenal kayak HA atau pasif itu kan dengan nama seperti itu ya Tapi kalau di IE Tactical itu namanya berubah jadi trade ya Trade-nya pun juga dibagi, ada main slot dan sub-slot Nah, kayak si Vardy ini contoh Dia itu atributnya naik 12% kalau main di Liga ya Terus ya ini contoh-contoh aja ya Level 2 Blasting Shot itu nambahin power Ketika kita menggunakan Shooting Skill ya Terus ada juga ini Penalty Area Master lah ya Kalau di CTDT, atribut nambah 2% Dan ini salah satu trade yang menurut gue wajib banget ada di semua pemain Yaitu Final Effort alias Tenacity ya kalau di CTDT Pokoknya ketika sisa stamina kalian tinggal satu dan kalian mau pakai skill Karena ada trade ini jadi bisa ya Nah, untuk skill juga itu enak banget ya guys ya Di CTDT itu kan harus pemain dengan yang nama sama Baru kita bisa pindah-pindah gitu ya Untuk skillnya Tapi kalau di CTDT ini semua skill itu bisa dicolok ke siapapun Ambil contoh ini King of Egypt Yang gue dapetin dari Beginner Mission Ini ada di CBT ya Sekali lagi Ini tuh apa namanya Skillnya si Muhammad Salah Jadi dia main skillnya Muhammad Salah Tapi karena ini skill dijadikan hadiah di Beginner Mission Day 6 Kita bisa colok skill ini karena dikasih sebagai hadiah gitu ya Nah, gue colok skill ini di Fardy Jadi ya seperti gue bilang tadi Skill-skill itu semuanya bisa dipindah-pindah ya Dan ya seperti kalian udah notice Di game ini ada skill SS Jadi gak cuma S doang Tetapi ada skill di atas S Yaitu SS ya Next mungkin yang bakal gue mau bahas soal Evolution Nah, di CTDT kan kita kenal Remit Break Terus Body Break Nah, di EA Tactical ini Itu kita pakai yang namanya Evolution untuk Body Break mungkin ya Karena Evolution ini Dia itu harus menggunakan pemain dupe Ataupun item macam Tamotsu ya Tapi disini namanya kalau gak salah sih Limit Breaker atau apa ya Gak tau deh Ada di Shop sih sebenernya Gue kesinjuk deh Bentar ya Oke, ini yang di Evolution Training Pack ya Jadi ada kayak emas-emas nih yang disebelah sini nih Nah, itu Diamond Diamond atau apalah Tapi warna emas Itu bisa kalian pakai Buat nge-Limit Break atau Evolution itu tadi ya Ya, sayangnya item yang gue punya udah gue pakai semua kemarin di Vardy ya Jadi di Shop itu ada dijual 750 TP Disini hitungannya TP ya Bukan DB atau Dream Ball Tapi hitungannya TP Tactical Point ya Nah, gue pakai semua item Evolution itu di Vardy Karena waktu itu striker yang gue punya yang paling bagus Cuma si Vardy dan gue pengen buat test aja sih ya Cuma untuk nanti kalau release Setelah CBT pastinya Ada baiknya keeper duluan ya Untuk Evolution menurut gue sih Karena keeper itu kan punya pegangan penting ya Harusnya Untuk satu tim bisa bertahan Dan ya forward juga pastinya penting Karena untuk dia juga nyetak goal ya Tapi ya intinya Utamakan dulu ya Evolution buat pemain yang paling kalian sering pakai aja ya Ya, ini kalian bisa lihat si Vardy stamina-nya kecil banget Jadi gue ya agak sedikit kesulitan sih sebenernya Cuma karena ini CBT Waktunya coba-coba semua Ya, nggak apa-apa ya Setelah pemain kalian Evolution 4 Itu kalian dapet yang namanya Attribute Value ya Attribute Value ini bisa kalian distribusi kayak Limit Break Jadi ya intinya kalian Evolution dulu Nanti Attribute Value-nya ini bakal bertambah Sesuai dengan Evolution kalian ya Kalau 1x Evolution berarti ya 4 poin Dan ini gue udah 4x Evolution atau mentok Gue dapet 16 poin ya Dan ini kayaknya ada perbedaan sedikit Gue kurang begitu tau juga sih Untuk keeper ya Untuk keeper itu kayaknya agak sedikit perbeda hitungannya Jadi Ya karena gue nggak punya item lagi buat nyoba keeper Ya, gue kurang tau ya hitungannya kayak gimana ya Cuman Kalau untuk pemain Seperti si Vardy ini Misalnya nggak ada reset ya disini ya Nggak ada reset attribute ini Bisa nggak gue reset Oh, ini bisa ya gue reset ya Oke, gue punya nih Gue punya reset dan ini bakal gue reset ya Nih, kalau kalian pengen lihat Disini mungkin Dribbling tadi gue kasih 1 ya Dan 1 poin itu naik 250 Dan untuk di shooting Gue naikin Kedua itu di 450 Tiga di 650 Empat di 800 Dan Di midback di 5 itu di 950 ya Nah, kalau untuk Skill defense Kayaknya sama deh Kayak attack ya Ya, sama kayak shooting triple passing Tapi untuk physical Itu ada perbedaannya Kita lihat Untuk physical power itu naik di 300 Terus 550 800 1000 Dan 1200 ya Nah, disini gue Ya pake Si Vardy begini aja ya Karena Menurut gue striker itu perlu Value yang Mentok ya Khususnya untuk shooting Power sama speed Terus karena sisa cuman 1 Ya, otomatis gue taro di dribble Yang biasanya Mungkin gue bakal nyarani kalian Taro di passing sama teknik ya Kalau di CTDT Tapi karena ini Game yang berbeda Totally Distribusi poinnya Menurut gue Ya, dribble 1 ini udah Ya Taro dimana aja Boleh lah gitu deh ya Dan gue lebih prefer Untuk taro dia di Dribble ya Untuk 1 poin terakhir Oke Untuk skill Kalian bisa pindah-pindah Tadi gue bilang ya Tapi Kayaknya harus membutuhkan TP ya Atau tactical point Yang di atas sini nih Untuk copotnya ya Jadi Ketika kalian pengen Copot itu skill Dan dipindah ke pemain lain Kalian perlu TP Gak tau nanti pas di OBT kayak gimana ya Atau open Atau release nanti ya Begitu pun juga dengan trade ya Trade juga kalau kalian pengen cabut Dan pindahin ke pemain lain Kalian butuh TP Ya mungkin untuk poin pertama Di plus Di e-tactical ini Seperti itu ya Kita pindah ke berikutnya Yaitu soal Liga ya Ya ini gue lagi sambil baca Catetannya Jadi Ya Tolong di mengerti aja lah Oke Untuk Liga Seperti kalian lihat Disini Ada Kayak Beberapa slot ya Ada 5 Kalian bisa buka Di ranking 20 Dan ini Yang ketiga Ini Liga disini Itu kebuka Waktu saat kalian Ranknya Ranking 10 ya Disini gue ada ranking 12 Untuk level gue Jadi ya Gue bisa main 3 Liga Sekaligus Dan nanti Kalau misalnya ranking Gue 20 Itu gue bisa main 4 Liga ya Dan terakhir Ini kita bisa lihat Kalau kalian pakai Tactical Premium ya Yang artinya Gesek Dan kalian bisa main Di Liga yang kelima ya Gue udah sempet mainin 3 Liga Di slot ini pertama Kalian bisa lihat ya Ini Liga Itu Liga A Nah Di 2 Slot yang lain Itu Kalian gak bisa pilih Liga A juga sih Jadi harus pilih Kayak Liga di bawahnya Dan Liga ini Sistemnya Kalau gak salah Ada sampai SS ya Oke Tidak ada ternyata Tapi gue pernah sempet baca Kalau Liga itu sampai SS Kalau gak salah Entahlah ya Gue salah baca atau enggak Tapi Yang jelas ini Kita bisa lihat nih Gue pernah ikut Di Liga C Liga B Lalu ini yang terakhir Ada Liga A ya Nanti mungkin aja Ada yang S Abis A Ada gitu Ada SS nya ya Jadi pas mungkin C B A S Dan SS Ya Untuk 5 slot ya Jadi ya Kalian bisa mainin Dari yang C Sampai A Dan hadiahnya pun Makin tinggi Hadiahnya pasti makin gede ya Disini pun Kalian kayak bisa dapet Medal ya Tapi gak tau Dicepetin Entah kayak gimana Yang jelas Di Di Liga itu Kita bakal dapet Kayak event medal EA Sport ini Dan kita bisa tuker Macem-macem hadiah Disini ya Tapi ini sekali lagi CPT Nanti pas release Belum tentu Bakal sama Jadi kita lihat aja Disini bisa kayak Dapetin 3 Tiket Bintang 3 Udah gitu Ya kalian bisa dapet Random Pemain Pemain emas 3 biji Udah gitu Gue juga sempet bikin video ya Ngebukain tiket Bintang 2 ini 8 biji Dan gue dapet Keeper Ya ini juga Lumayan Tiketnya Yang penting Bintang 2 Gue Yakin aja Yang penting Dapet Bintang 3 lah Dan Keeper dapetnya ya Terus ada Medal juga Ini yang bisa kalian dapetin Kalau kalian main rank Dan disini Di masa CBT ya Di masa CBT ini Kita bisa enak Tinggal tuker-tuker aja ya Disini ada yang Trades yang S A sama B ya Jadi ya Tinggal kalian tuker aja Dan sesuai kebutuhan Pemainnya Dan Ini di hari terakhir ya Hari terakhir dikasih 3000 medal Ini kalian paling atas bisa lihat Dituker pemain ya Tapi ya Udah pasti ini karena CBT Gue yakin Nanti dirilis Nggak akan ada hal seperti ini Dan disini Kalian bisa tuker tiket Ini Gacha aja sih Buat tiket buat gacha Ada bola Terus ada Ada coach ya Yang bakal gue jelasin juga Yang Berbeda ya Dia antara CTDT dan IE Tactical Juga ada poin Untuk taktiknya disini Yang bakal gue jelasin juga nanti Terus ya Di medal ini juga ada Sistem Apa Beli form Nggak tau nanti dirilis Bakal Kok buka semua Nggak kayak begini Terus Ada yang namanya Striker Exchange Ini Gue rasa event khusus CBT juga ya Jadi kayak Ada 4 starter Yang bisa kalian pakai Di awal Waktu main Dan disuruh pilih gitu ya Jadi kalian bakal Kayak dikasih striker Di awal main Kalian pilih Satu di antara 4 Dan gue pengen Nge-review aja ya Secepat Untuk 4 pemain ini Menurut gue Werner Werner ini Yang paling oke Di antara semua Meskipun Gue Sih menurut Gue nih Si Fardy Si Fardy ini Nggak jelek-jelek banget ya Selain stamina ya Stamina dia kecil banget sih Nggak sampai seribu Jadi Ya tapi Si Fardy ini Juga Dia bisa Kalian pakai Buat liga ya Karena dia punya Pasif Itu buat main Khusus di liga Dan kayaknya Liga ini bakal Jadi penting ya Ke depan Jadi Kayaknya Kalau nanti Misalkan Release itu sama Kayak CBT Dan dikasih 4 pilihan Kayak begini Gue nyaranin Kalian mungkin Untuk ngambil Fardy Satu paling gak ya Untuk dimasukin Dan dimainin Khususus Untuk di liga Tapi Kalau untuk pvp Jelas gue bakal nyaranin Kalian untuk Ngambil Werner Karena Menurut gue ini Striker murni Yang Kuat banget Di depan Menurut gue Dan Ya bener-bener Semua statsnya Bagus dah Kecuali mungkin Pasifnya dia Yang insight master ya Jadi ya Forward dengan insight master Gue rasa sampai di keeper Itu kan Nggak ada gimana gitu Nggak ada tambahan Jadi ya Kurangnya dia Si Werner disitu Tapi statsnya Shoot segala macem Menurut gue Ini udah Paling the best Untuk si Werner Nah kalau misalkan Si Firmino Firmino ini Dia lebih ke Passer mungkin ya Lebih ke passer Bukan Striker murni Yang buat Cetak bull Jadi dia tuh Ada kayak Misalkan kalau Salah tebak Dia bakal dapet Bonus Terus Terus Apa ya Statsuitnya itu Kurang sih menurut gue Jadi ya Mungkin dia Full power Gain matter Bisa kalian pakai Seperti itu Gitu-gitu Tapi ya Untuk jadi striker Si Firmino Gue sih Punya Dan gue bilang Agak kurang Dan terakhir Untuk si Grealish ya Grealish ini menurut gue Meskipun gue Nggak punya Dan mau ngepakai Tapi Menurut gue Grealish ini Triple position ya Dia punya triple position Jadi artinya Kalau kalian punya dia Kalian bisa taruh dia Di berbagai tempat Jadi Bisa ngisi Banyak posisi itu Satu hal yang bagus ya Di IA Tactical Karena Formasi Di IA Tactical ini Untuk pemain itu Atau posisi ya Posisi di formasi Itu agak sedikit Berbeda dengan CTDT Yang cuman AM, DM Forward Dan GK Nah disini kalian bisa lihat Misalkan si Brut Debrun Kevin Debrun Itu dia ada CM Dan Cam ya Jadi ya beda banget Dengan CTDT Yang cuman AM Tok Nah kalian bisa lihat Di sebelah sini Untuk posisi CM Dimana Dan Cam Dimana Cam itu kayak DM mungkin ya Istilahnya ya DM Dan CM itu juga Ya gue gak tau ya Kebalik apa enggak Kayaknya CM yang DM dan Cam yang Attacking ya Jadi ya Center Attacking Mid-Shielder ya mungkin ya Kebalik gue Jadi ya Cam itu yang kayak AM Dan CM yang kayak DM ya Nah forward itu Forward aja Ada kayak si Mane Terus ada kayak si Rashford ini dia bisa LM dan ST ya Jadi kayak Left wing Left midfield Sudah gitu Ada strikernya juga Terus kayak Firmino Mana Firmino Bentar ya Nah untuk Firmino sendiri Dia ada kayak Dua posisi Striker dan CF ya CF itu kayaknya Satu posisi Di bawah Striker ya Jadi agak sedikit mundur Atau di depan Gue gak tau lah Yang jelas posisi itu Banyak banget Di sini Dan lebih Kompleks ya Dari CTDT ya pastinya Dan ini Ya menurut gue sih Satu hal yang baik Sekaligus Minus ya Tergantung kalian Gimana mandangnya Tapi formasi juga Ada banyak Jadi bisa kalian Sesuaiin aja ya Mana yang kalian Paling pas Untuk tim kalian gitu Nah Gue berikutnya Bakal bahas Coach ya Yang tidak ada Di CTDT pastinya Si coach ini Masing-masing Dia kayak Bakal ngasih Kayak team skill ya Ini kalian bisa lihat Berbeda-beda Dan Ya ini Ngasih fisik Buat satu tim 5% Dan untuk Pep Dia bakal ngasih Sorry Dia bakal ngasih Atribut Ke semua tim 2% ya All stats Jadi ya Ini yang tidak ada Di CTDT ya Karena CTDT itu Menggunakan Team skill Yang ada di setiap Pemain Sedangkan Di EA Tactical Itu kita menggunakan Coach untuk Team skill Dan Kalian bisa lihat Gue pake Team skill Striker Strike Dan counter spirit Di bawah ini Dan ini Gue beli ya Gue beli pake medal Di shock pastinya Dan ya Ini juga punya efek Forward MF Offense Tambah 5,5 Terus Gue pasang juga Untuk Counter spirit ya Jadi forward sama GK Itu naik juga Fisikalnya 5,5 Menurut gue sih baik Karena apa? Karena ini jadi Pembeda banget Dengan CTDT ya Meskipun Satu developer Si Club Games Tapi EA Bikin sentuhan Sendiri Yang Jadi kerasa Kayak game Yang berbeda Dengan CTDT ya Khususnya Untuk bagian-bagian Penting Kayak coach Untuk team skill Seperti ini ya Terus ada lagi Yang berbeda Yaitu Bagian taktik ya Gue bisa bilang Ini minus sih Sebenernya Bukan Bukan plus ya Karena Gue ngerasain Pas PVP itu Agak sedikit Susah Buat Ngatur Maju-mundur Jadi ketika Kita pegang bola Kita cuma bisa Pake offense static Dan Misalkan Ada pemain Yang posisinya offset Kita harus Pinter-pinter Oper dulu Bola ke tempat lain Supaya pemain itu Bisa sempat mundur ya Ketika dia Ada di posisi offset Sedangkan Kalau di CTDT kan Kita tinggal Pencet defense Dia bisa tinggal Mundur sendiri ya Kalau misalkan Memang Dia lagi ada Di posisi offset Nah Untuk Taktik ini Dia masing-masing Itu berbeda ya Jadi kayak ada Pergerakan masing-masing Yang bakal Ngikutin Pergerakan Sesuai taktik Yang kalian pilih ya Jadi ketika Kalian pegang bola Kalian bakal Punya Tiga pilihan Taktik Offensive ini Dan kalian bisa Ganti-ganti Di setting Atau Team management Kalian ya Kalian Perhatiin lagi aja Style-nya ya Apa yang cocok Buat kalian Gue gak terlalu sering Pakai ini sebenarnya Jadi ya Gue main Gak ngeliatin Mungkin Tapi nanti Mungkin ke depan Kalau misalkan Udah lebih pro Main EA Tactical Mungkin gue bisa Manfaatin ya Nah begitu pun juga Dengan Si defense taktik ya Ini ada sedikit up Itu karena Si pep ini Ngasih efek juga ya Si pep ini Ketika dia Udah level max Nah kalian bisa Lihat sini Preferred taktiknya itu Kalau misalkan Kalian punya ya Position C Sama pressure After losing ball Itu bakal Kayak Ngasih efek tambahan Forward interception 3% Lalu CF Ada passing Plus 2% Jadi ya Kalian bisa ubah Itunya ya Nah kalau misalkan Kalian punya nih Kayak misalkan Gue punya yang Pressure Losing ball Yang A ini Nah dia Bisa kalian pakai Dan nanti Nyesuaiin sama Si pep ya Karena dia punya Tambahan gitu Nah ini yang Perbeda juga ya Terus Untuk Defense taktik Ini kan Kalau musuh Lagi pegang bola ya Jadi ya Begitu deh Kalian bisa Pilih aja Taktik mana yang Sesuai sama kalian ya Kayaknya Kita pindah ke Poin berikutnya ya Ini udah poin Lumayan panjang Oke Untuk berikutnya Gue cuma pengen Kasih unjuk aja Kita disini ada Special match Udah gitu ada Kayak Limited time ya Ada drill juga sih Ini drill buat Nyari-nyari Experience aja Buat pemain Naikin levelnya Ya Pastinya di awal-awal Bakal penting Tapi ya Lama-lama Kalau misalkan Memang udah Banyak Yang kalian dapet Dari Limited time Yang lain Itu Drill agak Sikit gak kepake ya Nah disini ada Kayak Tactical match Ini mungkin Event khusus Di CBT Tapi gue rasa Ini masih bisa keluar Juga nanti Di Release ya Nah nanti Ada kayak Tactical match Ini kalian bisa Main yang Lionheart Ini Dan ngasih Kayak medal EA Gede sih Ini 80 Ya Tapi Musuh yang dilawan Juga kuat TP-nya Sampai 500 500k Sorry Terus ada Precision match Juga Ini ngasih EA medal 40 Dan ada 3 stage Yang pastinya Di awal Main yang easy Itu Cukup logical Nanti ya Ketika kalian Timnya udah Lumayan jadi Main yang hard Pastinya dapat Lebih banyak Dan kalian bisa Pindah nanti Ke yang Tactical Lionheart Tadi Yang sebelah sini Tactical match Nah Yang kayak Limited Time di CBT ini Itu Premier League Ya Di EA Tactical Juga cuman ada Pemen-pemen dari Liga Inggris Yang katanya Nanti pas rilis Mungkin bakal ditambah Sikit-sikit Klub dari luar negeri Kayak Spanyol Jerman Dan Itali Pastinya Nah disini Untuk Premier League Kalian bakal ngelawan 20 tim Dari Liga Inggris Pastinya Dan ini ada 3 stage ya Masing-masing itu Kayak Punya Kekuatan yang berbeda-beda Kayak Brentford ini Paling gampang Dan TP nya Cuman 170 Yang Hard nya itu Cuman Berapa 300 Tapi Untuk Manchester City Yang di atas Untuk Easy nya aja Dia TP nya Udah 400 ribu Guys Jadi ya Agak Sikit-sikit Lumayan Susah ya Dan Ini kalian bisa Lihat Yang hard nya Untuk Manchester City Ada di 580 Jadi ya Gue bisa bilang Untuk semua Tim ini Bervariasi TP nya Atau Total Power nya Untuk Ngalah ini Juga Butuh Strategi Yang lumayan Dan Kalau kalian Lihat Disini Itu Cara Buat Kayak Bisa Ngeskip Ada yang Mungkin Beda Kalau Misalkan Gue Ke Yang Tadi Disini Gue gagal Menciptak Hat-trick Lawan Manchester City Jadi Gue Gak Bisa Ngeskip Tapi Ketika Gue Lown Manchester City Gue Bisa Ngesiptakan Hat-trick Dan Akhirnya Gue Bisa Pake Skip Kalau Memang Gue Pengen Kayak Males Main Nanti Next Kita Ngeskip Ini Event Yang Ada Di CBT Tapi Gue Yakin Pengganti Story Mode Maybe Gue Juga Nggak Tahu Ya Atau Event Tetap Gue Juga Nggak Tahu Soalnya Ini Kan CBT Untuk Ini Gue Tinggal Kasih Contoh Aje Gimana Cara Skip Ini Doang Dan Kalian Bakal Langsung Dapat IE Medal 10 Itu Oke Kita Ke Poin Berikutnya Ya Mungkin Kalian Tadi Udah Ngeliat Ya Kalau Rarity Gue Sempat Ngasih Njuk Team Gue Rarity Di Game Ini Itu Cuman Ada Tiga Harusnya Harusnya Ya Karena Disini Ada Bintang Satu Untuk Yang Pemain Biru Contoh Ini Si Steer Keeper Yang Kita Dapat Di Awal Ini Bintang Satu Dan Ini Yang Tadi Gue Lihat Yang Gue Bilang Untuk Keeper Itu Kayaknya Ada Perbedaan Value Karena Disini Steer Gue Dapat Dupe Dan Gue Cuma Bisa Naikin Dia Satu Poin Doang Dan Ini Pemain Bintang Satu Jadi Gue Nggak Tahu Nanti Yang Bintang Tiga Misalkan Dege Atau Siapa Mungkin Value Kalau Misalkan Dapat Dupe Ataupun Pake Evo Item Value Bisa Lebih Dari Satu Mudah Mudahan Kalau Enggak Ribet Juga Ini Ya Paling Tiga Kita Ngikutin B2 Mungkin Naik Nya Pemain Lain Gitu Kalau Si Fardy Tadi Kan Empat Poin Sekali Naik Nah Untuk Yang Ungu Ini Dia Masuk Yang Bintang Kedua Bintang Dua Sorry Ini Dia Bintang Dua Kalian Bisa Lihat Disininya Terus Terakhir Ada Bintang Tiga Si Fardy Yang Gue Punya Ya Dia Bintang Tiga Tapi Ada Khususus Di Mohamed Salah Ya Mohamed Salah Kalian Bisa Bintangnya Itu Cuman Tiga Tapi Kalau Kalian Lihat Di Notice Yang Baru Keluar Si Sebenernya Di CBT Ini Itu Si Mohamed Salah Itu Bintang Nya Empat Guys Nah Ini Yang Agak Sikit Bingung Ya Dan Berbeda Juga Dari CTDT Sat Level Di Atas UR Mungkin Ya Hitungannya Jadi Kayak Ada Pemain Yang Khususus Banget Dan Dijadikan Empat Bintang Ya Oleh Si EA Ini Dan Kalau Kalian Lihat Si Mohamed Salah Juga Berbeda Dengan Pemain Lain Nah Kalau Si Fardy Ini Dia Dia Punya Sorry Bentar Kalau Kayak Gini Kalian Kurang Bisa Ngelihat Ya Mungkin Oke Nah Ini Kalian Bisa Lihat Skillnya Kayak Main Trade Sama Main Skill Move Itu Cuma Satu Satu Ya Ini Detail Cuma Dia Asal Dari Mana Nah Ini Kalian Bisa Lihat Main Trade Satu Si League Maestro Terus Main Skill Juga Satu Kalau Kita Kesalah Kalian Bisa Lihat Sendiri Si Salah Ini Punya Main Main Trade Dua Biji Ya Dua Biji Dan Juga Main Skill Move Juga Dua Biji Ditambah Lagi Dia Punya Skill SS Yang Satu Satunya Yang Ada Disini Ya Untuk Sub Skill Sama Mungkin Tiga Slot Aja Ya Untuk Pemain Bintang Tiga Jadi Ada Sedikit Perbedaian Ya Sedikit Aja Nggak Tahu Si Ini Ngaruh Banyak Apa Enggak Tapi Pemain Pemain Tertentu Yang Punya Rate Lebih Tinggi Di Atas Yang Lain Kayak Masalah Ini Masuk Ke Bintang Empat Ya Meskipun Di Kartu Dia Tetap Bintang Tiga Oke Next Kita Bakal Masuk Ke Gacha Sistem Mungkin Ya Gacha Sistem Yang Di CBT Ini Kalian Bisa Lihat Di Bawah Ada Swap Point Jadi Misalkan Swap Point Tercapai Mungkin Kalian Bisa Langsung Tuker Langsung Tinggal Kalian Kayak Istilahnya Garansi Disini Kalian Bisa Dapetin KT Mohd Salah Debrun GK Si Louis Satu Di Antara Empat Ini Pastinya Setiap Banner Bakal Berbeda Swap Point Tapi Gue Nggak Tahu Nanti Pas Rilis Swap Point Bisa Kebawa Di Banner Berikutnya Atau Nggak Kalau Misalkan Bisa Dibawa Ini Bakal Jauh Lebih Baik Dari CTDT Pastinya Karena CTDT Kita Tahu Itu Nggak Kebawa Ke Next Banner Misalkan Dream Pass Atau Apapun Itu Ya Berdua Untuk Swap Point Sistem Gacha Di Tactical Ini Jauh Lebih Bagus Daripada CTDT Dan Disini Single Dan Movie Itu Sama Aja Jadi Menggunakan 150 Partical Point Dan Untuk Multi Menggunakan 1500 Terus Kalau Disini Ini Kayak Gacha Ticket Ticket Aja Yang Ini Bintang 3 Ticket Yang Ini Bintang 2 Ya Untuk Sistem Gacha Mungkin Kayak Gitu Aja Mungkin Ya Fitur Pemain Kita Bisa Lihat Sedikit Aja Oh Bukan Brawl Detail Mungkin Bukan Bukan Ini Yang Gak Mau Lihat Tapi Ots Mungkin Ya Ini Nah Ini Ots Ini Gue Pake Kasih Unjuk Ada Pemain Apa Aja Yang Bintang 3 Ada Kevin Debrun Ronaldo Ronaldo Ada Di MU Dan Ini Ronaldo Salah Satu Striker Yang Oke Meskipun Bintang 4 Kayak Si Mamat Salah Kayaknya Satu Satunya Bintang 4 Cuma Salah Doang Ada Hurricane Ada Kante Ada Virgil Virgil Kuat Banget Jadi Back Terus Ada Son Sadio Mane Alisson Becker GK Terus Ada Ederson Bruno Fernandez Ruben Santos Ruben Santos Lumayan Kuat Lukaku Alexander Arnold Paul Sterling Robertson Sancho Sancho Ada Roriz Roriz Juga Hugo Roriz Farane Dari M.U Jamie Fardy Alcantara Thiago Fabio Tavares Lalu ada Cancelo Bernardo Silva Mahrez Laporte Roddy Groh Thiago Del Silva Walker Jorge Luis Jorge Didi Resport Gundogan Aubameyang Yori Tillman Cavani Roberto Fimigno Terus ada Keeper juga Kasper Schmeichel David Tegea Jack Grealish Sama Timo Werner Ya beberapa Gue pemain Sempat ketemu Dan ngelihat Tapi gak semua Jadi ya Gue masih Belum bisa ngasih Full review Untuk pemain-pemain Mana aja Yang masih Apa namanya Yang lebih bagus Daripada yang lain Menurut gue Farane Terus Virgil Gue sering ketemu Di VVP Itu bagus banget Ronaldo Juga bagus Kevin Derbun Sama Bruno Fonandes Itu salah satu Passer Yang terbaik Di game ini Menurut gue Dan Menurut gue Di depan Ya mungkin Untuk striker Yang bener-bener Murni Ya Ronaldo Mungkin ya Kalau untuk Salah Dan Mane Itu Adanya Di Pinggir Kiri Dan kanan Jadi gue Agak sikit Gak tau sih Untuk posisi Mereka itu Sebaik apa Mungkin nanti gue bisa coba Lebih banyak Di VVP ya Waktu live streaming Kalau misalkan gue sempet Karena ini udah CBT Hari terakhir Waktu gue record Video ini Oke untuk System gacha Seperti itu aja Kita pindah ke Poin berikutnya Aduh sorry Ini udah ketutup Ya Ini udah ketutup Untuk Beginner mission Tapi mungkin Gue bisa tayangin Di layar Contoh-contoh Dari beginner mission Aji ya Kayak Waktu gue Ada ngedapetin King of trade King of Egypt King of Egypt Si Muhammad Salah Oke Untuk plus dari EA tactical Kayaknya begitu aja Kita masuk ke Minusnya ya Ini gue langsung record aja Dan gue jadiin satu Tapi Pembagiannya nanti Tergantung Untuk Editingnya ya Waktu editing aja Oke Kita masuk ke Minusnya dari Tactical ini ya Pertama Yang kalian bisa lihat Disini Di EA tactical itu Stamina Agak sedikit Kurang ya Kecuali untuk Pemain-pemain yang memang Top dari Bintang 3 Ini Kayak si Salah Bisa 1150 Mane juga Si Kevin Debrun Devin Debrun Juga sampai 1100 Ini 1000 1100 Farhan Bahkan gak nyampe 1000 Dan untuk GK GK 1150 ya Kayaknya lumayan sih Kayaknya ada boost ya Ada boost Entah dari mana Gue juga masih gak tau ya Karena ada pemain yang dapet Ada pemain yang gak Gue juga bingung sih Nah untuk pemain yang bintang 2 Itu lebih parah lagi ya Ini gue gak ngerti lagi dah Stamina 300 itu kayak apa gitu ya Kayak gue bingung Kadang-kadang Nah kalian bisa liat-liat aja Disini ya Kayak misalkan Stamina itu Ya ada yang banyak Ada yang sedikit Ada yang Ada yang Kayak si Salah bisa sampai 1150 ya Si Fardy bahkan gak nyampe 1000 Jadi ya untuk stamina itu Kalian Sebenernya bisa akalin sih Dengan Pasif Ini ya Final effort Ini ya Jadi kalian bisa kayak Beli di Medal Dan kalian pake Final effort Untuk tenacity Enaknya sih Jadi semua pemain punya tenacity Enaknya disitu sih Meskipun gue bilang Ini salah satu kekurangan ya Karena ya Stamina pemain Bener-bener Ada yang sedikit-sedikit banget Jadi sampai Mau ngapa-ngapain aja Gak bisa gitu Dan untuk Skill Kalian bisa liat disini Skill juga penggunaannya Staminanya Ini tuh gede-gede ya Bayangkan Untuk satu skill block aja Dia menggunakan 500 stamina Kalau kalian lihat disini 500 stamina Itu kayak Udah setengah Setengahnya Stamina yang dia punya ya Jadi kayak Cuman dua skill doang Langsung bengek Terus Intercept di 435 Dan Dribble dan Pass Cukup lumayan gede ya Dribble di 370 Dan Pass yang Ya oke lah 250 Terus Apa lagi ya Ya untuk keeper sih Gue rasa cukup optimal ya Tapi ya Cuman skill A Dan B aja Dan untuk keeper-keeper Yang punya skill S Itu agak sedikit langka Dan kalian Ya kayak bisa dapet Dupe dari Pemain ya Misalkan Misalkan kalian nih Dapet si Loris 2 biji ya Itu Passive sama Main skill Dari trade ya Trade Main skill dan Main skill dari skill move Itu Bisa kalian colok Dua pemain lain ya Jadi kayak Bakal dapet skillnya Dan bisa kalian colok Itu mungkin masuk yang ke plus Yang gue gak sebut Tapi ya Gue pengen bahas soal stamina aja ya Disini ya Dan untuk keeper sih Skill S nya Sejauh ini Yang gue liat sih Cuman beberapa keeper aja ya Yang ada Ada satu Keeper kocak lagi Si Siapa ya Namanya Gue lupa Ada satu Mungkin gue bisa kasih unjuk ke Kalian di layar ini Dia itu Passive nya Master Catcher Tapi Punya main skill S Pass Jadi Buat apa gitu loh Itu kocak banget sih Tapi ya Kalau misalkan kalian dapet Dupe pemain ini Skill S nya bisa kalian colok Ke pemain Atau keeper lain Yang kalian punya ya Itu bagusnya di EA Tactical sih Sebenernya Oke kita Pindah ke poin kedua ya Pindah ke poin kedua Mungkin Gue bakal bahas Kayak system loan ya Ya pinjem pemain Dari temen yang kalian follow Ya jadi di CTDT itu kan ada Kayak friend juga sih Sebenernya Ada friend Dan kalian bisa pake Friend Temen kalian Untuk Pake Team skill ya Tapi disini Di tactical Itu ada yang Kayaknya namanya Loan Atau minjem ya Kita minjem Pemain dari Temen kita Nah Bagi contoh Si fin ini ya Nah dia punya Empat pemain Yang bisa kita pinjem Ya Nanti kalian masuk Ke player list Nah Ini Kalian bisa kayak Langsung Apa namanya Pinjem aja gitu Menarik Keeper nya sama Coy Nah kalian tuker aja Gini ya Jadi kalian bisa kayak Pinjem sistem Pemain dari temen kalian Gitu Nah ini menurut gue Sesuatu kekurangan Kenapa Kalau temen kalian itu Gak punya pemain Yang kalian inginkan Sisi sistem loan Bakal jadi gak kepake Gitu sih Meskipun Ya enak sih Sebenernya bisa Kayak pinjem pemain Buat kita pake Dan nanti Bisa kita bawa ke Match ya Khususnya di PvE ya Bukan di PvP Nah gue kurang sukanya Kenapa Karena pemain yang Gue pengen Bawa Atau gue pengen Pijem Itu biasanya Gak pernah ada Coy Dan kalau kalian lihat Sendiri Disini Gak tau gimana Secara settingnya Si Finn ini bisa Empat pemain Bintang 3 Sedangkan yang lain itu Kayak masih ada Yang level 1 Dan Gak kerawat Coy Jadi ya gue bingung Temen yang gue follow Ini Ada kayak Si Eddie ini masih level 1 semua Gimana cara settingnya Gitu Gue juga gak tau ya Mungkin gue yang Belum Ngerti Atau Ini Random gitu Makanya gue Gue bingung banget Kadang ada Aduh Gue pengen pinjem pemain ini Misalkan ini Center back Gue gak punya Gue pengen pake Tapi masih level 1 Akhir-akhir gak kepake Sedangkan Di Misi ya Atau Ya kayak ada Daily-daily juga sih Di Di E-tactical ini Nah ini Ada misi kayak Nah ini Suruh mijem Dapat medal ini juga Kan Jadi susah gitu ya Tapi ya Mau gimana lagi Harus dijalanin Untuk mijem Dan ya Untuk soal Lowan Atau mijem Pemain dari temen Seperti itu aja Kita pindah ke Berikutnya Oke Untuk berikutnya itu Pemain bintang 1 Dan bintang 2 ya Gue mau bahas soal itu Ya Kalian bisa liat disini Gue hampir Semua pake Bintang 3 ya Dan Pemain bintang 2 Akhirnya Jadi Sama kayak CTDT Untuk pemain SR Dan Pemain R nya juga ya Dan pemain N Bahkan Ya Kayak bakal Numpuk Dan gak kepake Sama sekali Ini Gue bingung sih Harus diapain gitu ya Kalau misalkan kalian dapet dupe Kalian masih bisa colok Tapi kalau skillnya juga Cuman B Ya mungkin skill A Juga bisa kalian pake Tapi kan Ujung-ujung kalian maunya Skill yang Lebih kuat Atau paling kuat ya Ya skill S mungkin Tapi ya Makin tinggi skill kalian Ya makin Penggunaan stamina Juga makin tinggi ya Makanya gue bilang Ini masuk Minus Minus point Yang menurut gue Cukup lumayan fatal Di Ya baik itu game CTDT Ataupun EA Tactical ini ya Jadi ya pemain Dengan bintang 1 Autority lebih kecil Dari Ini gak kepake Ujung-ujungnya Dan ya Skillnya pun Mungkin gue bisa bilang Ini salah satu jadi Apa namanya ya Minus point juga mungkin Tapi karena Dulu CTDT juga seperti itu Rasanya Ya walaupun kita bisa pake Skill Skill C doang Untuk Yang penting punya skill Gitu Dan nanti Pas ketika gamenya Udah berumur lebih jauh Ya pastinya semua Bakal pake skill yang S Ataupun SS Mungkin nanti Tapi kita gak tau ya Ini kan masih di awal banget Jadi ya Gue bisa bilang Ini salah satu minus point Karena tidak punya Apa namanya Tidak punya banyak skill Variasi banget gitu ya Jadi kayak Masih bisa pake skill A Masih bisa pake skill C Atau B ya disini ya Paling jelek Ya disini B sih Paling jelek Ya untukin Begitu aja Kita pindah lagi Ke point berikutnya Untuk minusnya Untuk point minus berikutnya Di CBT ini Khususnya ya Gue pengen ngasih tau aja Disini ada medal Yang gak bisa dipake Sama sekali Jadi kayak cuman Ngasih unjuk Tapi Gak bisa dituker sama sekali Gue gak tau sih Nanti ini Tapi ya Kalau kalian lihat Disini Kayak kita bisa dapetin Scouting shard Yang gue pikir Itu Kalian harus gacha Nanti kalian dapet shard Dan shardnya ini Bisa kalian pake Buat tuker disini Mungkin Tapi Tidak terimplement Pemain sama sekali Di CBT ini Dan Kalian bisa lihat disini Untuk Medal exchange nya Atau shard exchange Kalian ada limit breaker Untuk S Disini A Dan B Gue rasa ini Adalah limit breaker Untuk setiap pemain Dengan rarity masing-masing Kalau misalkan yang B Ini untuk pemain bintang 1 A ini untuk pemain bintang 2 Dan S Pastinya untuk pemain bintang 3 Dan disini ada Scouting shard juga Buat skill ya Tapi sayangnya Tidak bisa diakses semua Itu yang Gue sangat disayangkan Dan Ya gak Mudah-mudahan nanti Di Release Ini Apa namanya Sistem Untuk Scouting shard Udah bisa diimplement ya Tapi untuk sekarang Gue masukin ke Minus point Dari Masa CBT ini ya Dan terakhir Mungkin gue bakal bahas Sistem guild ya Sistem guild Gue gak tau ini jadi Di minus point apa enggak Tapi Di guild ini Agak sedikit Gimana gitu ya Minus pointnya Gue sempet Ditanya gitu ya Kayak Gimana jadi caranya Kalau mau join Kalian harus nge-search Dan kalian cari Sesuai yang Diset sama Leader nya ya Jadi kalau misalkan Playstyle nya disini Relax sama Butuh approval Kalian harus cari yang Sesuai gitu ya Dan kemarin Gue ngerasa kayak Guild mission juga ada Sempet bug Tapi kayaknya udah Bener mungkin Medalnya itu somehow Gak langsung masuk Dan ya Mungkin Ini minus point Yang kecil ya Buat dimension Segitu aja mungkin ya Untuk soal guild Oke Ini Videonya mungkin Udah panjang banget ya Jadi gue selesain aja Disini Dan Ada beberapa hal Yang gue pengen mention Sebenernya Yaitu soal Kita bisa kayak Nge-clear bola ya Kita bisa kayak Nge-clear bola Dengan cara Kita ngasih Passing ke Keeper ya Atau back pass Dan nanti Keeper bakal Ngebuang bola Ke depan Dan menurut gue ini Ya Salah satu kelebihan Yang tidak ada di CTDT sih Yang Gak mungkin lewat ya Tapi ya Angkep aja ini Bonus point aja lah ya Oke Untuk videonya Mungkin gue sudain aja Cukup lumayan panjang Dan mudah-mudahan Kalian menikmati Masa-masa CBT ini Dan Kita tunggu aja ya Nanti rilisnya Bakal kayak Apa Untuk game EA Tactical For rilisnya ya Nanti gue juga pasti Bakal kasih kabar-kabar Kalau memang ada Ya Rilisnya kapan gitu ya Oke sekali lagi Terima kasih banyak Kedua mau mampir nonton Thank you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax